Wah ini Sobat Survivor, ini kebetulan orangnya gak ada nih Tadi ada pondoknya disini, tuh tanamannya sebelah sana Kebetulan pernah kita lipun sebelumnya Dan tanamannya memang sangat bagus ya Mereka olah dengan sangat keren Jadi kita senang melihat bagaimana mereka bercocok tanam disini Menghasilkan rejeki Atau menjemput rejeki dari Lahan-lahan di dekat pinggir hutan Kalimantan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ini ada tomatnya masih wah ini sobat survivor ini kebetulan orangnya gak ada nih jadi ada pondoknya disini tuh tanamannya sebelah sana kebetulan pernah kita lipun sebelumnya dan tanamannya memang sangat bagus ya mereka olah dengan sangat keren jadi kita senang melihat bagaimana mereka bercocok tanam disini menghasilkan rejeki atau menjemput rejeki dari lahan-lahan di dekat pinggir hutan Kalimantan yang sobat survivor bisa lihat buah tomatnya ini gede-gede tuh buah tomatnya gede-gede sebesar tangan saya sebesar buahnya biasanya kalau hari minggu mereka tuh istirahat jadi mereka gak ke kebun tapi nah itu ada pemandangan yang kurang menyenangkan sebelah sana tuh lo pijak ini gak? wow sarnya nah ini adalah serbetan kayu ulin sobat survivor nah ini kayu ulin bukan kayu sembarang ini kayu ulin yang sudah tidak masuk size karena bentuknya yang kurang cocok untuk diperjual kebelikan nah sobat survivor itu untuk panjang bang ya itu dia jadi ini sobat survivor ini adalah cabai mereka jadi kemarin mereka menanam tomat kemudian dilanjutkan menanam cabai dan di pondok-pondok semacam ini mereka menyimpan alat pertaniannya dan sudah pasti aman karena ini tidak jauh dari rumah mereka dan disini memang angkat kriminalitasnya untuk mencuri barang-barang seperti ini yang gak ada lah ya nah pupuk apa lagi alat semprot gitu jadi aman lah yuk sebenarnya ya so far so good aman lah ya sebenarnya ada yang ambil seperti itu oke ini ya Giltara ini selalu meliput orang-orang di perbatasan perbatasan disini termasuk warga-warga punan warga petani mandiri yang ada disini bahkan yang kita hujan-hujan kesana boleh gak? warga-warga pendatang dari Jawa dari Jawa dari Jawa dari Jawa Isi coba kita kesana dulu Cete kemana bang ini? kalau kesana bisa ada jalan gak ya? ada ya ini pemiliknya namanya Bapak Rara oh Bapak Rara oh Bapak Rara kami melihat lahannya dulu ya Bapak Rara kebetulan Bapak Rara ini bisa kelihatan? iya kebetulan Bapak Rara ini kan tetangga juga tetangga ya terus kita kenal juga oke dan kalau sebelah sana itu saudaranya oke Bapak RT oke Bapak RT Pak Rapi nah kalau biasanya kalau hujan sempat ini kan mereka itu gak mau ke kebun oke oh luar biasa wuuh mantap cua ini tanaman tomat satu gunung ya yang dulu? iya dulu sekarang jadinya cabai satu gunung ya pernah panen sampai 300 kilo? iya pas lagi harga 100 ribu pas harga 100 ribu wuuh berapa tuh Gek? lumayan iya 30 bisa dapat sampai 30 ya 300 juta lah 30 lebih lah iya gak sih? 30 30 juta? iya oke ini agak tua sih oh ini sudah kena patek nih sobat survivor walaupun sangat luas jadi sobat survivor untuk bisa melihat berapa luasnya tanaman cabai ini kita coba ke atas dulu ke atas aja Gek ini perbukitan sih ya jadi kalau misalnya itu dikelola oleh sebuah CV atau perusahaan atau mereka yang bermodal besar itu tidak heran ya tapi kalau dikelola oleh petani tradisional dengan lahan seluas ini tentu kita perlu apresiasi aku bisa naik ke sini gak sih? ini lanjut ya wah kayak ini bisa gak? coba gak mau naik bisa gak? gak rapuh kayak ada yang berat juga bang ada yang berat sudah jadi kita bisa ramai sini aja kali ya lihat cabainya seluas apa wih bersih bang wuh bersih sepanjang mata memandang ini cabai semuanya sobat survivor sudah kena patek ya kalau disemprot juga wuh banyak sekali ini gak bakalan bisa dipetik sudah yang busuknya tuh busuknya banyak sekali ini satu gunung cabai semua nih cuma kita tidak bisa mendapatkan disitu bang dimana? tuh wuh oh di atas itu ya tempat selfie ini dipakai ulin juga nih bang ini dipakai ulin untuk pajaknya pajaknya bisa gak langsung menangnya gak masalah bahaya yang jelas ini kita lihat ini cabai semuanya wuh ada padi juga disananya wuh cabai semua wuh cabai satu gunung ini ada lagi apa namanya nih ada selain juga cabai mereka tanam juga ada sudah ada jeruk untuk jangka panjangnya seperti ini dan juga ada jahe yang bisa dipanen setelah cabai nanti jadi praktis mereka tidak akan pernah kekurangan apa rezeki dari sini setelah kemarin tomat lanjut cabai selanjutnya nanti jahe kemudian ada jeruk juga jadi gak putus-putus rezeki mereka dapat dari lahan mereka karena mereka sangat ulet dan serius mengelola lahannya gitu ya bro ya iya abis tomat cabai abis cabai ada jahe ada jahe jadi nanti akan dipanen itu ada jeruk lagi bang di dalamnya ada jeruk juga itu maksud saya tadi karena ini sudah tanah emang nanti ada durian lagi mungkin nanti ini tanahnya sudah dibeli bang ini tanah sendiri ya bukan pinjam pakai ya saat itu mereka dapat masih murah waktu itu ya saat itu masih luas sekali sobat survei harga ini satu hektare ya lebih ya ini dulu masih ini satu hektare iya satu hektare tiga hektare bertiga saudara harga berapa itu dulu tuh kalau gak salah berapa ya pokoknya gak sampai 50 juta gak sampai hebat saat itu tapi kalau sekarang bang harganya sudah ratusan juta ya iya karena apa lahannya sudah pinggir jalan pinggir jalan gitu jadi ada yang bilang tanah Kalimantan itu murah ya mungkin di bagian lokasi yang sangat ter terpencil terpencil gitu ya tentu lahan yang sudah ada jalan seperti ini dan lahannya sudah terolah maka tentu lahannya sangat mahal oke kita masih lanjut ke sana atau gak usah ada di sana oh ada orang sana ini jalan ke Transban oh di sana yang Transbatulaga ya sama Egi Kaltara sing orang-orang dia nih sing Ganteng Dewi salah satu personil Pandawa 5 yang hilang kita temukan dalam hutan-hutan Kalimantan setelah lama mengungsi bang setelah lama mengungsi ya karena memang kita cari penghidupan penghidupan yang yang layak kebetulan istrinya ini katanya dia dapat batu akik nih sobat survivor nah betul dulu disini tuh wah Batu lagi nyari ini habis ini jalan di dalim iya kan iya bapak halo ini sobat survivor kita mau singgah disini dulu nih di rumah sini nah itu ada rumah disini di pinggir hutan halo selamat siang oke sobat survivor ikuti terus pertolongan kita hanya di Asian Survivor